sebelum kita ngobrol soal peluang shot di Qatar dan bagaimana persiapannya saya mau flashback sedikit kan soal balapan di Qatar kemarin kalau kita lihat kan secara hasil bisa dikatakan cukup baik ya karena dari posisi start di posisi 14 bisa finish di posisi 6 bahkan kalau saya lihat kemarin sempat balapannya itu sempat ada di posisi 4 dan bertarung untuk podium bersama Pali Jenolko sih ya kan iya iya akang kakomis melihat evaluasi sedikitlah soal balapan di Qatar kemarin apa yang kira-kira bisa kita katakan iya jadi kalau kita bicara balapan GT3 kan emang ini itu balapan yang boleh dibilang pertama buat son baru ya karena dia sejak ikut WEG dari tahun 2021 kan di kelas LMP2 terus LMP2 ya gak pernah di kelas GT gitu kan walaupun untuk balapan-balapan kayak ikut Dubai 24 jam itu dia atau Asian Lemang kemarin dia pernah pakai mobil GT gitu tapi yang ini baru benar-benar baru buat son nah kalau balapan GT3 ini kan ada satu faktor yang istilahnya sangat krusial yaitu ada ini boleh dibilang balapan adu-adu kuat membalap kelas bronze kategori bronze maksudnya di GT3 ini kan ada tiga pembalap harus ada pembalap bronze nya atau kategori bronze itu ya ya hasilnya di FIA kan ada kategori pembalap ada platinum ada gold ada silver ada bronze nah di kelas GT3 ini harus membalap bronze yang punya peran besar karena mereka harus menjalankan babak kualifikasi dan mereka punya steen lebih banyak harus punya jatah steen yang cukup juga untuk di saat lomba ya nah itu kebetulan memang Darren Leung ini juga rookie di kelas Dweck ya Dweck tahun ini ya dan dia masih dia bilang masih adaptasi Darren sebenarnya bukan pembalap kerjangan gitu kan bukan pembalap paling kaleng karena dia juara sama WRP juara British GT British GT tahun lalu gitu kan cuman emang Dweck ini ternyata dia bilang gila-gila lah ininya pembalap-pembalapnya sehingga dia gak nyangka bisa se apa namanya sekesulitan ini gitu berapa namanya beradaptasi dengan beradaptasi dengan para pembalap WRP lain ya karena Darren sama Sean kan di Dubai 24 jam Maren menang tapi level pembalapnya beda banget kalau di Dubai 24 jam memang banyak pembalap-pembalap non FIWEC yang ambil bagian sementara disini full pembalap WEC terutama di kelas di kategori silver dan silver ke atas silver gold dan platinum itu aja sih Ki jadi emang peran pembalap bronze ini gede banget di kelas GT ini itu